Oke, kami yang Tukil, jangan lupa untuk mantakin terus Xtreme Morsepid Radio, Keep Metal Live! Kronik Rock bukan? Kronik, Kronik, CW, kita mau berstandang ke Bandung, ke Kronik Rock buat acara Xtreme Morsepid TV, malam ini bakal ada live interview, sama live perform ya, ini kita di tanggal 24 Januari, hari Rabu, sebloknya minggu kemarin kita bisa di Jumrong juga ya, kalau hari ini memang interview radio sama live perform gitu sih, kalau lihat konsepnya, bukan begitu Mas Dayu. Hari ini saya Bandung support, kita ke Bandung, mata kembang, mau melihat kembang-kembang, kembang-kembang, kembang-kembis. MN, 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 MN itu sibuk sendiri ya? Gak tau dia sibuknya ya, apalagi memasang head bar, sih. Ngeri-ngeri. Buat Android Lockheed, Advance baru, berapa main? Ya. Cukup lah, cukup lah, cukup mahal ya? Cukup lah. Ngeband itu mahal. Maka jangan ngeband dah. Jangan ngeband. Jangan jadi drummer. Jangan jadi drummer. Mehong, mehong. Jangan jadi drummer. Ini Tawis juga mahal sih. Eh, jadi vokalis aja. Oke. Modal mic doan. Baik, guys. Nih. Senangnya ngeband tuh gini. Jalan-jalannya doang ngeband. Yang lainnya apa? Formalitas. Sisanya senang-senang. Kita anggap pindah tongkrongan aja ya. Nongkrong dimana-mana diundang ya itu buat kita pindah tongkrongan aja. Tapi tetap menjalankan misi yaitu promo. Memberikan karya. Menampilkan karya kita. Tapi selebihnya pindah tongkrongan. Ngasuh dulu ke Bandung. Ini dimana ya? West area... West area mana nih? Ya pokoknya udah menjelang arah Bandung lah ya. Paling kurang lebih sejam lagi. Nggak lagi sampai. Nggak sampai. Mondasi dulu. Kalau bisa lanjut lagi. Let's go. Let's go. Belakang duit. Tadi ini duit robek. Dikupendalin. Misali untuk tolling? Aku dengar makan. Tidak seperti itu sih. Kita sudah sampai di... Major komme, junƠ. Ya sahaja sih. Misal ya sih. Mbak ini udah sampe mana sih Mbak? 88 itu udah gimana tuh? Purwakarta Kita sudah di Kilometer 88 Di Purwakarta Di reshara yang Ada masjid BSI ini Masjid yang Ok sih Friendly banget buat Temen-temen yang kafir kayak mas Dayu gini kan Sangat friendly lah Astagfirullahaladz Bentar lagi saya sambil wudu Bentar lagi saya sambil wudu Di sini bisa Makan ngebab dulu Makan MCB dulu Belanja-belanja raju Lu juga bisa Tapi sih kalau kita Kopi aja cukup Kopi Kopi Kalau dia Ini gak cukup dia Dia mesti Kenapa Kopi sama nasi Biasanya nih Gak beli baju Kalau gue Gak ada yang muat Biasanya begini Gak ada yang muat ya Dibanggungin Dibanggungin dulu Dibanggungin dulu Suka susah dapet saiznya Gue beli baju begini kan Dikalungin leher juga gak bisa ya Bajunya kayak begini Mamet tuh selalu digituin dulu tuh Yang lama Dua-tiga hari Baru dipakai sama dia Beli gak bisa Udah gak bisa lagi Karena bajunya Baju aslinya udah gede Ayo kita lanjut lagi Goes to Bandung Apa namanya Extreme Mosepire Here we come Sampai juga Di Bandung Krak Mix Studio Selamat sore Kita sudah sampai di Bandung Di Kronikrop Tapi kayaknya mau pindahin mobil dulu nih Harganya salah kayaknya Kalau Kita main jam berapa? Jam 8 ya Kita Masih dulu aja Kali say-say ya Sini aja Sini 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 Apa nih Kita Pertandang ke Kronikrop Pelajar Kestim 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 Yes Kau Paji dan Kengeb Udah hidupin belum? Belum ya Belum hidup lagi Belum Kayak gini udah hidup belum sih Ya aduh Harusnya sih udah lah Udah sih Udah Udah Aman Aman Akhirnya kita sampai Bandung Cuma berempat doang nih Cuma kita berempat Enggak gitu dong Biar kalau nggak berempat Kru atau Penebeng 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 Enggak Kalau Manggung biasa Ikut Mereka Biasanya juga ada yang pegang Sekarang gak ada Sekarang dia lagi kerja Tidak lagi Pembang-anakan Tapi ini rumah-rumahnya Amarum Apa? Ini rumah Amarum Ya ini punya event Tapi rumahnya bukan disini Ini tempat usaha Tempat usaha Oh iya Ini kan sawah mobil Di atas Belum ketemu tukang martabak eh Di mana tukang martabak disini Yang deket di mana Nanti kita gosenin Gosenin yang paling deket Martabak eh Gak 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 Udah disiapin Udah prepare Saya agak bisa sampai malam Masalahnya Sek Gak apa-apa Yang penting nyobain martabak dulu Bandung ya Aduh Sampai malam Tapi di siaranya Tapi sampai malam Oh saya sampai malam Tidak Saya kembali Saya kembali Sampai malam Sampai malam Sampai malam Adang, sabun, ganasnya, hidup Pocorak, pisorak, ada mati kepalmata Toplin, yang tak putus lejup Contoh tak si terbuka, contoh tak si terbuka Menangkan si asal jalan Contoh tak si terbuka Contoh tak si terbuka Kegiatan, Bley? Kegiatan? Kita ada disampai di studio Chronic Rock Extreme Hotspeed Yang selama ini kalau kita lihat live band Di studio Chronic Rock kayak ini Kita lagi nge-setup dulu sekarang Biar ntar nyantai-nyantai dulu sebelum on air Oke Berhati-nyantai Kru nya kemana? Kru lu kemana? Kru lu kemana? Semang kampung Hahaha Ini tadi pecat kru lu Kru cio, kru cio yang men Hahaha Hahaha Damn Extreme Hotspeed Live Terima kasih Lagi sama Kang Panji Di Extreme Hotspeed Radio Dan dia salah satu penyiarnya Nah ini Yang tiap latang nyetelin lagu Arco Kill Wah terima kasih banyak Cium dong Terima kasih Terima kasih Ini kaosnya Hahaha Extreme Hotspeed apa? 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 TV atau Radio? Radio Radio ya Dengerin Dengerin atau Pantengin Extreme Hotspeed Radio Pantengin Extreme Hotspeed Radio Gitu aja Terakhirnya Keep Metal Alive Oke Oke kami udah lihat dulu gitu ya Oke Udah Udah rekod ya? Udah belum? Eh? Udah 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 Oke Siap Sampai Oke Camera roll Rolling Roll Action Shaking Boah Udah Udah 木 LULU Lo Udah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kita ngeband juga awalnya masih jaman masih sekolah ya waktu itu ya, masih SMA mulai agak serius tuh 2000.. dulu bawain apa aja nih covernya? awal-awal cover, bawain kayak Bullcamber, Soulfly, One Crisis, gitu-gitu lah pesan ketahuan beat-beatnya iya, iya, iya tebak, iya, 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 iya orang lama itu buat keterangan, iya orang lama itu tebak buat yang style terus, terus? kalau mulai serius tuh 2004-2005 barulah mulai serius tuh coba bikin-bikin lagu bikin-bikin lagu, dan waktu itu masih masih gue potak sama drama, belum emen sama Dayu ya 2007 kita rilis album pertama waktu itu di Agoni selang 5 tahun kita udah mulai produksi musik gitu kan dari 2007 sampai 2012 kita rilis album nah, masuklah Dayu jadi waktu itu mau rilis album, jadi kita udah recording kan udah tek drum, udah semua, tek gitar, tek bass tinggal vokal, vokal, vokalis kita cabut, Kang oh, jadi Dayu Dayu kebetulan emang divisi logistik kita dan dulu Dayu tuh sering kita panggung kalau kita panggung, terus lalu itu men-supply, ya itu ya lah lalu kan, penyita, tau dan segala macam Dayu sambil menyediakan sayur, air segar, saat itu kan logistik gitu kan daripada yang dari orang lain yang belum tau ini yang udah tau, terus itu pun saya kepikiran, Kang kita udah ngadain audisi ada beberapa kandidat nih, cuman ada yang kurang set, apa ya apanya gitu, dari ini udah bagus ininya tapi ya, sisi lainnya ada yang kurang kita serap terus gue mikir lagi siapa ya kenapa enggak Dayu sih Dayu punya band juga, grindcore tapi dia tuh saat itu masih scream vokalnya gue nge-band grindcore dan dulu, gue ajak juga jadi drumernya dia gue ajak jadi drummer band gua jadi itu muter ya muter gue ajak, sempet-sempet main drum yaudah akhirnya di artukil, tapi lo gak bisa scream Dayu lo harus berlantik tuh akhirnya karakter grindcore kan gitu ya iya 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 ya mungkin salah satunya kenapa Dayu juga pas, waktu kita audisi dia bawa logistik juga mungkin itu yang bikin botak, kayaknya udah Dayu aja deh iya ya jalan begitu aja jalan begitu kata tadi udah emang kesibukannya gitu ya dinamika, ya tadi band sama bapak, muda gitu kan di depan personalnya kan iya macem-macem kalau misalkan di band timur dibikinin festival khusus timur, oh ajing gua aja seminggu se... seminggu se... malam aja ya mau jalanin apa aja juga ada sih ada tuh, semua jalanin disitu ada ada, sekarang ada ada, ada dia juga salah satu band reggenya ada ya men? iya gue main reggen juga main reggen ya? sunset sama sunset gak biasa nih, satu drummer lebih dari dua ya tenang gak bagi banget, sekarang band jadi tujuh nikmati ya nikmati aja terus dan akhirnya emen masuk kan cabut tuh si drummer kita kan emang emen kita udah lihat dia berapa kali main kita udah kenal kan awalnya men bantuin yuk apa waktu itu drummer kita gak bisa bantuin yuk oke nih mau emang kita pokoknya kita tuh ee ya kalo harusnya kan emang musiknya ngebut gitu ya kita pengennya drummer yang anak muda ngebut nih emang suka kebut-kebutan emang dia gitu bulgalan bulgalan PKT nah iya 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 sama anak rising juga hahaha pasti aja terus emen masuk hutan emen masuk nah itu ada cerita juga nih botak yang yang declare oke men ngebaptis dia ngebaptis dia ada pertanyaan tricky juga iya waktu itu pas ngetanyanya gimana gila men lo grinding bisa bisa resting bisa bisa lo nokip gak? yuk latihan mau gue aja hahaha hahaha yang penting sarat ketiga aja sebetulnya penting minum minum iya nah kita mengapa ini mungkin butuhkan kali ya jadi kita rekaman tuh berlima kan dengan formasi amaret jiwa tuh itu berlima member kita hmm nah udah recording berlima mixing mastering gitaris kita ngabut yang yang pengen yang pengen ketiga ini kan pas mau rilis ya pas mau rilis ya pas mau rilis ya pas mau rilis iya pas mau rilis tapi pas rilis mah berapa tapi ketika recording masih berlima gak apa-apa yang penting lah rilis gak apa-apa daripada gak rilis nah itu penting matanya dari 2020 harusnya kita bisa rilis cuma karena pandemi saat itu kan sebenarnya kita masuk studio tuh dari 2020 awal kan dari 2020 awal Februari pertama kali kita masuk studio bikin guide kelar di akhir Februari awal Maret Covid oh iya pandemi pemerintah ngomongin PSBB yaudah ya kita ya sebagai warga negara yang baik ya kan ya iya lagi ikuti iya sampe recording kita dateng cuma berdua iya 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 gak bisa semua tapi bagus ya tak ya album pertama keluar masuk di luar iya iya ada yang kedua ada yang keluar ada masuk iya gitu bener-bener beres bener-bener beres bener-bener beresnya keluar ini namanya band bener-bener 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 tuh supaya tetap walhas ya kan ya balance iya kita kan pada ya ada aktivitas kerja gitu ya iya dinamika di kantor gitu ya di pekerjaan kan kuat gitu ya mas penat juga lah kalo mangu-manggu oh pokoknya lah luahin semuanya luahin aja semuanya gitu terus record label dari ketiga album ini dirilis sama siapa? itu dia lagi pertama kita waktu itu sama Madbox record ya sama itu juga label ya cuma sekali rilis hilang gitu ya 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 nah yang kedua kita waktu itu sama firecast 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 tuh kita jadi super dead jadi super dead oh iya 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 nah yang ketiga nih ya mungkin karena waktu itu materi jadi pas covid ya ya orang juga siap ngapain bikin album lagi covid gitu kan orang ngerilisin fisik juga kan ya iya iya ya udah akhirnya remukan deh remukan udah kita patungan lagi aja deh yuk gitu buat sendiri sendiri tapi kita akhirnya bikin ya label ala-ala kita lah gitu oke namanya apa labelnya? di agerni records di agerni records di agerni album di album pertama ya keman dilihatnya kayak gini remang main di rubah ya main di rubah ya pake ember pake ember kagak ada drum di rumah oh iya? enak aja regema fleksibel pake ember pake ember punnya cipbang ya masal pukul gak jadi men iya men menang aja men regema sekali pukul langsung tentang saya mau nanya tentang in real tentang lirik-lirik di assistant ya? dari dulu sampai album sekarang mungkin ya atau mungkin ya mas dayu ya mas dayu aja ketika mas dayu masuk ke to kill apa lirik-liriknya Selalu diangkat lagi Tentang keseharian aja sih Tentang problematika hidup Yang dialami ya Namanya orang hidup kan pasti ada konflik-konflik gitu kan Ada dinamika itu Itu yang saya tumpahin sebenarnya sih Dari aku kedua dan ketiga ke Mesir Yuk Yuk Akhirnya Tuntas sudah Langkaian Kalau kata Dayu nih langkaian promonya Resistan ya Iya Langkaian promo Resistan selama setahun Akhirnya kami tutup di Bandung setahun berjalan Besok Kami akan manggung bawain lagu dari Diego Ni Amara Jiwa Kalian coba tulis komen Lagu apa yang Mau kalian dengerin pada saat kami manggung Dari Egoni sama Amara Jiwa gitu Besok kami bawain lagu semua Nggak cuma di Resistan doa Semoga Ya ini Pertama kali juga kita Apa Ke Bandung tuh untuk urusan Ini ya Ngeband yang manggung gitu ya Atau media gitu Ya mudah-mudahan ini sih jadi kayak Langkah Awal yang bagus gitu ya Ya mungkin kemarin-kemarin kita juga terlalu Sibuk dengan urusan lain-lain gitu ya Sehingga juga Masa ke daerah yang deket Belum mungkin cuman sekedar Apa mungkin dulu punya apa Ya hanya berteman dengan Teman-teman di Bandung gitu kan Cuman belum sempet Kita bertandang kesini ya Mudah-mudahan ini jadi Langkah awal yang baik lah Langkah awal yang baik Dan juga buat di tahun 2024 Mudah-mudahan Kita Gas terus di tahun ini Oke Bisa main lah di Bandung Artinya cara merdeka Terima kasih Xtreme Moshpit TV Akhirnya kita bisa bertandang Untuk pertama kalinya di Bandung Mudah-mudahan Bisa main di festival-festival Bandung juga Pengen banget kita Main di sini Gua sih pengen banget Thank you Xtreme Moshpit TV Yow Harim Yes Hmm Hmm